Nah ada pun keunggulan dari Gcam ini sudah ditambahkannya lipuncher, dipisahkan untuk AUK, sudah ditambahkannya restart untuk kamera depan, sudah ditambahkannya grafik untuk kurva, dan masih banyak lagi ya beberapa perbaikan dan perubahan tambahan dari developer ini kita. Tentunya Gcam ini banyak sekali perangkat yang sudah support seperti Asus, Google Pixel 2, Google Pixel 3a, Infinix, Realme, Vivo, Xiaomi. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di channel Andro Gcam. Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Andro Gcam, kali ini saya mau review Gcam 8.2 Nikita versi terbaru. Untuk Gcam ini juga sudah support konfig ya teman-teman. Oke langsung saja kita ke opsi pemasangan konfignya. Nah seperti biasa kita pindahkan konfignya ke folder Gcam. Ini bertujuan agar nanti konfignya dapat dibaca oleh Gcam tersebut. Nah untuk teman-teman yang ingin menurut konfig ini nanti ada di deskripsi video ya teman-teman. Oh ya konfig ini tidak saya beri password, jadi teman-teman bisa langsung menggunakannya. Oke kita cari dulu untuk konfignya. Lalu kita pindahkan ke folder Gcam.config.8 seperti ini. Nah jika sudah kita kembali ke Gcam-nya, lalu ketuk dua kali di sebelah tombol shooter untuk opsi pemasangan konfig. Lalu kita pilih konfignya. Lalu klik restore. Nah seperti ini, ini konfignya sudah terpasang ya teman-teman. Nah sekarang kita cek dulu untuk versi Gcam yang saya gunakan. Nah ini dia Gcam Nikita versi 1.4. Nah versi ini adalah versi terbaru dari developer Nikita. Bisa kita lihat, ini saya download yang paling atas ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang ingin downloadnya, nanti linknya ada di deskripsi video. Oh ya teman-teman, setelah kita klik nanti ada versi Eng ya teman-teman, yang paling atas juga ini. Nanti download yang versi Eng saja. Nah adapun keunggulan dari Gcam ini sudah ditambahkannya lipatcher, dipisahkan untuk AUK, sudah ditambahkannya restart untuk kamera depan, sudah ditambahkannya grafik untuk kurva. Dan masih banyak lagi ya, beberapa perbaikan dan perubahan tambahan dari developer Nikita. Dan Gcam ini juga sudah support di beberapa perangkat ya teman-teman. Tentunya Gcam ini banyak sekali perangkat yang sudah support, seperti Asus, Google Pixel 2, Google Pixel 3a, bisa kita lihat di sini, Infinix, Realme, Vivo, Xiaomi. Nah banyak sekali perangkat yang sudah support untuk Gcam Nikita ini ya teman-teman. Oke langsung saja kita coba. Nah disini saya hanya mencoba di objek orang atau objek human, nanti untuk objek lainnya teman-teman bisa mencobanya sendiri. Nah sekarang untuk rincian dasarnya saya hanya mengubah rasio gambar menjadi 16 banding 9. Nah ini dia hasilnya teman-teman, ini hasil dari kamera biasa ya teman-teman, untuk Google AWB-nya disini saya buat automatis. Nah sekarang langsung kita coba untuk mode portret, disini untuk Google AWB-nya saya buat automatis lagi ya teman-teman. Nah kita tunggu sebentar untuk proses HDR-nya. Untuk Gcam Nikita memang sedikit lama ya teman-teman untuk proses HDR-nya. Oke ini dia hasilnya. Nah disini untuk blur-nya sangat rapi untuk mode portret ini. Dan untuk gambar maksud saya untuk warna-warnanya sangat bagus ya teman-teman. Oke teman-teman sekarang saya akan coba mengambil foto objek pemandangan. Nah teman-teman bisa kita lihat disini memang cuaca sedikit mendung ya teman-teman. Mungkin untuk hasilnya sedikit gelap, memang untuk config ini saya buat exposure-nya sedikit rendah. Nah untuk exposure rendah ini memang sengaja saya buat agar nanti hasil gambarnya menjadi lebih murni. Dan untuk detail-nya semakin lebih jelas. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Bisa kita lihat untuk gambarnya cukup detail juga untuk pemandangannya. Bila kita zoom tidak pecah. Oke teman-teman sekian dulu review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.